Hai semua jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok aku karena disana aku lebih aktif Hai semua hari ini hari Selasa tanggal 16 Maret dan video kali ini a day in my life lagi versi realita aku bangun kesiangan Yap sekarang ini udah jam yang kurang hari ini aku mau lebih produktif hal yang pertama kulakuin di pagi hari itu merapikan tempat tidur disini aku lagi ngelipat selimut terus aku kebutin spraynya pakai sapu lidi biar nggak kusut lalu aku taruh selimutnya disini terus aku susun diatasnya disini ada bantal sama ada guling seperti ini tuh agak nggak nyambung warnanya tapi ya udahlah terakhir aku taruh bantal halakiti disini lanjut aku buka tirai jendela dan disini tuh ada beberapa tanaman langit di pagi hari ini lagi berawan gitu di atas lemari ada kucing aku yang warna putih dia namanya Milo dan sekarang dia lagi manja gitu tadinya aku mau isengin tapi kayaknya dia bakal marah lanjut aku buka pintu kamar terus diutup lagi dan sekarang aku mau ke bawah karena aku mau buat sesuatu ini kucing aku yang warna coklat namanya Molly dan dia tuh suka ngomong kayak gitu teriak-teriak aku buka kulkas buat ngambil susu kental manis sama seris sekarang aku mau buat pisang coklat pertama-tama aku potong pisangnya dulu terus aku kasih susu kental manis yang merasa coklat karena aku sesuka itu sama coklat abis itu aku kasih seris juga dan disini aku lupa kasih keju tapi nggak apa-apa rasanya tetap enak oke sekarang aku mau cuci sayuran karena ini ada tugas sekolah suruh buat masakan tradisional tapi aku itu nggak bisa masak jadi masaknya seadanya aja di sini aku potong-potong wortel sampai ada yang mental juga tuh lanjut aku masukin ke dalam wadah terus aku potong-potong kol aku nggak tahu cara motongnya bener nggak sih kayak gini terus aku potong-potong daun bawang lanjut aku masukin air ke dalam panci terus panci yang udah diisi air aku taruh di kompor dan ini airnya udah mendidih terus aku masukin bumbu bumbu jari gitu disini bahan-bahannya udah aku masukin terus aku aduk-aduk biar bumbunya tuh merata next aku masukin kuahnya ke dalam mangkuk kecil yeay kuahnya tumpah disini aku ambil telur sama wortelnya itu pakai sendok biar nggak tumpah kayak tadi tada udah jadi ini sayur lode ala kadarnya sekarang udah sore dan aku lagi ngerendem baju karena mau dicuci sambil nunggu aku buka lemari terus ngambil baju karena abisnya aku memandai dulu seperti biasa di atas lemari ada kucingku terus disini aku ambil celana aku pakai celana panjang sama sweater karena cuma di rumah lanjut aku ambil anduk abis itu langsung mandi selesai mandi aku langsung jemur pakaian yang tadi abis aku cuci terus ini aku bawa ke atas pas udah di atas ini ada kucing aku lagi rebahan enak banget nggak sih rebahannya kayak gitu next aku buka pintu luar terus aku pakai sendal jepit karena ini lantainya tuh kotor gitu kadang juga basah terus aku ambil embernya bawa ke luar deh btw aku abis mandi belum nyisir jadi rambutnya masih berantakan terus masih basah dan ini aku lagi ngejemur pakaiannya lanjut aku jemur lagi ini tuh ke knitwear warnanya cantik banget warna pink sama ungu gitu kalau dari benang rajutnya yang ini juga lucu warnanya keren terus ada kepan-kepan gitu kayak lagi tren gitu kan di tahun ini nah ini udah selesai abis itu aku masuk ke rumah terus di kunci lagi deh pintu kacanya ternyata di bawah ada paket so mari kita unboxing nah ini aku lagi buka paketnya pakai gunting soalnya cutter aku nggak tau kemana kayaknya hilang atau nggak nyalip btw paket ini tuh punya ayah aku dan ternyata isinya masker medis kayak aku beli dua pak yang warna hijau kayak gini karena kardusnya terpisah jadi aku mau bentuk-bentukin kardusnya biar jadi kotak gitu terus nanti maskernya aku masukin ke dalam dus deh setelah itu aku tutup biar api karena udah mau maghrib jadi aku tutup tirai jendela lanjut aku sholat maghrib lanjut aku sholat maghrib enosana ternyata enosana menjelaskan menjelaskan ikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati